Jadi nanti, nanti berbagai sudut pandang tentang urusan kita dengan Allah itu kita jelaskan. Sudut pandang dari orang yang sudah beriman, sudut pandang orang yang belum beriman, terus siapa yang dipercaya kalau sudah dekat, sudut pandang dari kedekatanmu kepada Allah itu bagaimana akan melihat dunia. Ya, sehingga iman menjadi kelakuan itu benar, tidak bohong. Kedekatanmu dengan Allah itu benar, tidak bohong. Kalau ternyata kamu menyembah Allah, ternyata kamu bohong, tidak bohong. Ternyata kamu dekat sama jawab, tidak tahu, berarti kamu bohong. Bisa melihat dengan terang posisi kamu di mana, atau kamu bersama siapa. Yang kamu percaya ke depannya siapa, itu tahu. Terus kamu cacat apa enggak, besar apa enggak, percayamu dengan Allah. Kamu mengenal, mengetahui dengan terang diriku sendiri. Terus kalau kamu sudah jelas, sudah mengetahui dengan terang diriku, Terus kamu bersandar apa enggak, bergantung kepada siapa, kalau sudah tahu. Akhirnya kalian dengan jujur dan kerelaan hati untuk menggantungkan harapan kepada Allah. Untuk memberikan kepercayaan. Menyembah saja pengetahuan. Orang bisa menyebabkan, selain Allah itu kan karena sangking, enggak tahu. Enggak ada yang mengajari, enggak ada yang memberi pengetahuan. Semua orang enggak ada yang bertanggung jawab. Sehingga, selain Allah disangkap. Itu Allah. Orang yang dikatakan, enggak ada yang gelap, enggak tahu. Ketidaktahuan namanya jahil. Itu itu. Apa-apa? Tanya Allah. Baca, enggak apa. Saya didik. Jelas, enggak apa. Maha kuasa kamu. Bisa terang. Bisa. Bodoh. Jahil itu kalau udah murokapi. Pernah. Berlipat. Kurang kami dobel-dobel. Dalam ruput yang kita melautan. Yang setitik terangnya hati itu enggak ada. Tuhan itu enggak tahu. Kalau kamu lagi. Itu yang kamu percaya. Nah, itu aku punya keyakinan. Ada yang kamu percaya di depan. Besok siapa? Saya tinggal mengingat kamu besok. Siapa? Kamu punya apa enggak? Yang kamu percaya besok itu ada. Satu bulan lagi agak kamu percaya menyelamatkan kamu apa enggak? Jadi, dadahmu ini terasa agak imanmu. Kalau dadahmu sudah terasa agak imannya. Berarti hatimu sudah mulai luas. Mulai sadar. Kamu merasakan kehadiran penciptamu. Yang kamu percaya. Ikhlas jujur sadar. Atat itu bagaimana? Atat pada saya. Bukan. Nah, itu masih betah. Janganlah iman utupnya. Ketaatan. Janganlah ketaatan. Nah, itu semua. Bagaimana itu? Sekarang saya berpikir sekolah. Tapi, oh, jelas. Nah, setiap minggu dua kali. Lama-lama pinter semua. Nanti pinter semua. Ayo, Pak. Ayo. Gekus. Ayo. Gekus. Nah, sekarang. Kita. Ini jelas ya kameranya, Pak. Judulnya apa, Pak? Kejelasan iman dan taat, Gus. Kejelasan iman dan taat. Tagline-nya dia, Bu. Tagline-nya. Kemarin. Tanganlah. Untuk Light Streaming ini. Tanya-tanya. Tanganlah gaiwan juga dipengdala. Bisa. Bisa. selamat menikmati 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 ini tulisannya wali buka bisa dibaca sakit Gus sakit cuma gerang orang mendekat kamera ampun takit cuma gerang terima kasih selamat menikmati 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 Yang mau menyerahkan diri, berserah diri kepada siapa? Kepada menciptam ikhlas, ikhlas. Nah, ketika kamu sampai ikhlas, disitu kamu berada dalam baik Allah. Rumah Allah, baik Allah itu rumahnya Allah. Kok bisa kamu mengetahui bahwa itu rumah Allah? Kenapa? Karena waktu menyerahkan diri itu yang kamu percaya siapa? Yang kamu percaya, saya bingung, yang kamu percaya adalah menciptamu dan kamu yang juga ikhlas, yang kamu maksud. Karena maksudmu itu menjadikan kamu berada di sesuai yang kamu maksud. Maksudmu pada siapa kamu berserah diri? Pada Allah. Dan kamu ikhlas menyerahkan kepercayaannya. Ikhlas, ikhlas. Jujur, jujur. Bohong apa enggak? Enggak. Ketika kamu menyerahkan diri kepada penciptamu itu pula, siapa lagi yang bisa menolongmu kalau bukan penciptamu? Ya penciptamu itu Tuhan. Allah ya penciptamu itu. Kalau kamu sudah jelas setelah itu ikhlas, itu namanya baik Allah. Baik Allah. Baik itu rumah. Al-ilah itu penciptamu satu bulan. Rumahnya satu bulan yang satu itu jelas. Penciptamu. Penciptamu. Rumahnya penciptamu mana? Ikhlas. Kamu berserah diri. Langsung kamu merasakan, merasakan tenangnya, merasakan kedamian, merasakan keyakinanku, pendekatku memang rasanya itu. Entek. Tidak ada beban. Sehingga rasa bahagiamu menjeliputi diri ketika kamu berada di kebaik. Ibaratnya kamu seperti keongkulu. Di dalam rumahnya. Tenang apa enggak ya? Orang kalau berada di rumahnya Allah bagaimana? Rumahmu sendiri. Karena kamu orang yang ikhlas kepada Allah. Sehingga rumahmu mana? Ibaratkan diriku itu keong. Kemana-mana terbawa. Nah, taat itu bagaimana? Taat kepada Allah bentuk mematuhi. Jadi bentuknya bagaimana? Mematuhi kepada Allah. Yang kamu patuhi siapa? Allah. Kepada siapa kamu patuh? Yang kamu mematuhi. Nah, Allah itu apa? Bentuknya. Bentuknya. Bukit alat. 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 Terang di atas terang. Terang di atas pengetahuan. Pengetahuan di atas pengetahuan. Pengetahuan di atas pengetahuan. Pengetahuan di atas pengetahuan. Jadi yang maha benar Maksudnya Kebenaran itu bisa Diberikan kepada Siapapun yang berada Di bayi Jadi kamu taat Pada Yang lebih terang Taat pada Pengetahuan yang jelas Tapi Pengetahuan yang jelas Yang jelas kebenarannya Di atas benaran Dan disitu orangnya Keuat dari Maksudnya keuat dari Ucapannya orang yang berada Di bayi Kalian bisa benang Kalian bisa Kita hati Itu kadang kalah Saya itu percaya dengan kalian Kayak Rasulullah itu Kadang asbabun Nujul ayat itu dari Sayyidina Al Kadang dari Umartin Kotok Kadang dari Abu Bakar Asyid Kadang dari sahabat-sahabat yang lain Kenapa? Kok bisa? Itu dari Allah Ya karena mereka Berada di bayi Tuhan Jadi taat kepada Allah itu taat kepada Kebenaran Pengetahuan yang Terang akan Kebenaran Kadang kebenaran itu Bisa keluar dari Kalian semua Bukan hanya saya Saja Itu bedanya apa? Kalau orangnya Tidak di bayi Tuhan Beganya apa? Beganya orangnya Pengetahuan Di atas Pengetahuan-pengetahuan Bumpun Perbenarannya Alasannya Nah ini Perbedaannya tipis Tapi yang Merasakan Kalian bisa Merasakan Kebenaran itu Pakai pikiran Oh masuk akal Nah kebenaran Di hatiku itu juga terasa Otakmu bisa menangkap Sinyalnya Kebenaran Karena masuk akal Nah hatimu bisa menangkap Ini masuk di hati Apa? Sinyal di hatimu itu cocok Apa? Kalau sinyalnya Kebenaran itu Dipikiran saja Masuk akal Tapi di hatimu Tidak masuk Berarti Disitu Kurang terang Ya Belaskan Atau Orangnya Bukan berasal dari Baik Tunggok Masuk akalnya Tapi tidak Menjadikan terangnya Hati Banyak Kebenaran Banyak Kadang kalian juga Mendapatkan Kebenaran Tapi apakah kalian itu Berada di bayi tua Nah itu yang butuh Klarifikasi Kadang ya siapa Siapalah Kadang bah Kau Banyak Menarang Sampai Apakah Masuk di bayi tua Kalau tidak Masuk di bayi tua Kadang kalah Begini rasanya Dia tidak Menjadikan kamu Semakin ikhlas Kepada Allah Semakin Merasakan Kejelasan Kepada Allah Tapi kejelasan Lewat pikiran Allah Jadi taat pada Allah Kalian kalau Diterangi Saja Lama-lama Taat Taat pada Pengetahuan Kebenaran Jelasan Tidak ada Orang yang Tidak 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 Kebenaran Kebenaran Hak Kebenaran Yang disampaikan Itu bisa Kamu terima Tetapi Menjadikan Kamu dekat Atau Tidak Nah disitu Tanda-tandanya Kebenaran itu Dari iblis Mulut iblis Atau mulut Orang yang Dibayat 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 Kalau dari Mulut Orang yang Berada Dibayat 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 Itu Tidak Ada Rasanya Tidak Ada Terbesit Keakuan Atau Bagaimana Memang Tulus Mengajak Kalian Kembali Ke rumah Allah Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Orang Yang Berada Dibayat Allah Masti Mengajak Orang Untuk Ikhlas Memberikan Pemerjaan Baga Allah Jadikan Kalian Dibayat Nah Kuncinya Disitu Jadi yang Kamu Tahati Bukan Mako Bukan Saya Kalian Tahati Pada Saya Itu kan Karena Apa Karena Menjadi Menjadi Tanaman Tanaman Atas Penyerah Agir Itu Kepada Allah Yang Menanam Di dalam Baya Tuhan Itu kan Saya Yang Yang menanam Keimanan Di hati Itu kan Sehingga Kalian Bisa Berada Dibayat Sumbernya Setelah Setelah itu Bertambah Orang Yang Berada Di Bayat Tuhan Tetapi Allah Belum Jelas Saat Yang Baga Allah 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 Jelas Allah Itu siapa Tadi Nurin Alantur Terang Terang Di atas Terang Pengetahuan Di atas Pengetahuan Kebenaran Di atas Kebenaran Atau Hati Dan Nur Itu Menerangi Hati Menerangi Rasa Menerangi Kira Nah Kalau Benar Wujudnya Pengetahuan Tapi Menerangi Perasaan Dan Pikiran Saja Tanpa Bisa Menerangi Hati Kalau Hatimu Terang Semakin Jelas Siapa Yang Kau Percaya Itu Pasti Pengetahu Saya Sama Disampaikan Oleh Orang Yang Punya Maksud Misalkan Saya Ada Udah Di Balik Saya Misalkan Punya Maksud Selain Keselamatan Kepada Allah Saya Punya Maksud Kepada Kamu Bukan Saya Punya Maksud Kepada Kamu Agar Iman Tapi Saya Punya Maksud Harapan Kepada Kamu Kepada Saya Pampri Saya Punya Pampri Seandainya Saya Punya Kalau Saya Punya Pampri Disitu Kalian Untuk Bisa Ikhlas Di Bayi Allah Itu Rasanya Enggak Mampu Untuk Menempati Untuk Semakin Percaya Kepada Allah Enggak Mampu Kalau Ada Pampri Keterangannya Jelas Tapi Untuk Bisa Percaya Pada Allah Semakin Tuh Iman Kenapa Saya Punya Maksud Lu Kalian Kalau Enggak Punya Maksud Apa-apa Selain Keselamatan Dari Orang Kalian Punya Ur Ur Yang Dari Allah Pengetahuannya Sama Tapi Kampu Dapatkan Terang Ati Ikhlas Ketulusan Ati Masuk Akal Ya Jelas Namanya Pengetahuan Namanya Terang Namanya Pengetahuan Namanya Kebenaran Masuk Akal Ya Gak Mungkin Masuk Akal Masuk Jadi Penalaranmu Itu Bisa Mengikuti Karena Masuk Akal Saratnya Sesuatu Dikatakan Benar Masuk Akal Tidak Ada Penolakan Di Perasaan Dan Tidak Ada Penolakan Di Hatimu Karena Itu Demi Merkuk Kedekatan Hatimu Tahu Kalau itu Memang Dibu Gimana Tahu Semuanya Dibu Allah Lillah Lillah Pada Allah Jangan Sama Allah Jadi Pengetahuan Itu Menambah Kalian Semakin Terang Mengetahuan Pada Allah Mengetahuan Pada Siapa Bentuknya Mengetahuan Pada Pengetahuan Yang Terang Yang Kamu Sudah Mengetahui Orang-orang Yang Berada Nah Kalau Orangnya Tidak Ada Dibait Bagaimana Kebenarannya Sama Orangnya Tidak Mungkin Tanggung jawab Jepung Metawar Dari Allah Bagaimana Menawarkan Kelakuan Menanggung jawab Yang Menyampaikan Yang Ditawarkan Memang Kelakuan Jadi Bukan Pemahaman Jadi Hanya Orang-orang Yang Berada Di Baik Allah Itu Yang Oleh Allah Diberi Nur Ilahi Sirimah Giman Kocone Kocone Neng Tiktuk Kocone Kocone Kocil Merah Nur Ilahi Allah Itu Hanya Diberikan Oleh Allah Kepada Orang-orang Yang Berada Di Baik Allah Nurnya Apa Mujudnya Pengetahuan Di Atas Pengetahuan Kebenaran Di Atas Masuk Akal Masuk Akal Haki Ini Gak Bisa Dibantau Di Setiap Karena Kamu Menyampaikan Sekedar Menyampaikan Dengan Bahasa Yang Terhantik Bahasa Inilah Yang Saya Tahu Siapalagi Yang Kamu Percaya Untuk Menalamat Kudah Bukan Hanya Allah Itu Siapalagi Yang Percitamu Yang Berikan Kepada Orang-orang Yang Yang Memperjahankan Kamu Yang Tidak Mampu Memilih Sampai Saat Nasib Bukan Yang Yang Perjahankan Yaitu Allah Ikhlas Untuk Memberikan Kepercayaan Serahkan Serahkan Penyerahan Kepercayaan Atas Kepada Kepada Menjadikan Runggaran Untuk Memang Tempat Budi Kepada Allah Kemana-mana Seperti Yang Di Dalam Rumah Agak Temanya Allah Kamu Masuk Di Dalam Langit Sampai Bumi Itu Temanya Allah Setelah Setelah Kamu Tadar Dengan Pengetahuan Kalau Kamu Sudah Berada Di Batu Taat Bagaimana Untuk Memang Kebenaran Jadi Taat Pada Allah Taat Pada Kebenaran Di Atas Kebenaran Yang Dari Mana Yang Dari Bahaya Tungguh Yang Berada Di Bahaya Tungguh Siapa Orang Orang Yang Menghadap Allah Orang Yang Menghadap Menghadap Allah Mendapatkan Pengetahuan Dari Allah Pengetahuan Itu Pasti Masuk Akal Gak Usah Ngotot Menyampaikannya Memang Kebenaran Ibarat Kalau Batu Keras Itu Gak Perlu Ngotot Ini Batu Keras Ya Batu Itu Ya Tuhan Ya Pencipta Percaya Bude Gak Percaya Ikhlas Apa Enggak Kamu Dekat Apa Enggak Berserah Diri Apa Enggak Itu Terserah Kamu Percaya Tuhan Pencipta Enggak Apa Mengingkari Juga Enggak Apa Ikhari Aja Sampai Mati Kalau Mau Ikhlas Ya Sampai Mati Setelah Kamu Ikhlas Beri Serah Diri Kamu Berada Juga Kalau Enggak Ada Yang Menuntur Enggak Mampu Setelah Masuk Juga Allah Akhirnya Kalian Bisa Taat Taatnya Bagaimana Mematuhi Allah Mematuhi Kebenaran Jadi Kamu Berjalan Di Atas Kebenaran Yang Kamu Ketak Kebenaran Untuk Tetap Men Men Menjadi Orang Yang Arif Dillah Hidupkan Jego Kebijaksanaan Atau Arifan Hatimu Yang Arif Jadi Orang Sehingga Allah Memberikan Apa Petunjuk Kebenaran Lewat Lisan Kalau Kalian Enggak Bijaksana Enggak Arif Bagaimana Allah Memberikan Kebenaran Wujudnya Allah Apa Nur Nurin Alat Nur Terang Terang Diatas Terang Pengetahuan Diatas Pengetahuan Kebenaran Diatas Kebenaran Atau Hati Tidak Bisa Dibat Ya memang Ada Nah saya Memimpin Kalian Jadi Orang Yang Memimpin Di Saya Bintong Kebenaran Dari Siapa Kadang Dari Kalian Sendiri Kadang Dari Orang Kadang Dari Masing Masing Orang Diberi Kebenaran Kadang Dari Saya Bedanya Apa Saya Itu Yang Kalian Pilih Memimpin Apa Selalu Benar Tidak Tapi Kenapa Kalian Percaya Bisa Selalu Mengajak Berbedakan Mengingatkan Terus Berusaha Pada Allah Sehingga Kalian Bisa Iman Untuk Bukan Kalian Pilih Yang Kalian Patuhi Allah Makanya Rasulullah Setiap Mengadakan Aturan Hablum Nanas Kukuran Kukusan Manusia Dengan Manusia Itu Harus Memperjelas Sesuatunya Terahnya Dari Allah Jadi Taat Kepada Allah Itu Beda Taat Rasulullah Taat Kepada Rasulullah Bentuknya Bagaimana Yang Dituakan Dan Yang Dituakan Yang Diangep Tuh Taat Kalian Kepada Saya Bagaimana Yang Dianggap Sebagai Orang Tua Oppos Yang Paling Bener Ya Orang Yang Dianggap Sebagai Orang Yang Dituakan Yang Paling Bener Siapa Allah Dan Diberikan Kepada Siapa Pada Orang Yang Berada Dianggap Makanya Al-Quran Itu Asbab Dujuhnya Kadang Dari Kusmar Kadang Dari Kusmar Dari Kejajian Allah Allah Kepada Rasulullah Sendiri Dan Dari Sahabat Sahabat Yang Terlain Banyak Kalau taat Kepada Kebenaran Individu Kepada Orang Satu Orang Namanya Taat Pribadi Pribadinya Minta Dita Saya Benar Saya Pribadi Kita Dibenarkan Saya Mempercayai Kebenaran Saya Kebenaran Kemilih Allah Kadang Saya Juga Benar Kadang Kalian Besok Juga Benar Kadang Pendapat Kalian Juga Benar Kadang Pengetahuan Kalian Kita Menjalankan Bersama Sama Kita Berbenah Semuanya Berbenah Tapi Ada Yang Dituakan Yang Ini Bisa Diterima Dengan Jelas Apa Enggak Bisa Bagus Bisa Bagus Bisa Bagus Bisa Bagus 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 Kocil taat pribadi Ya Mas Ikwan kok nek omong Bener terus jauh Dibener nih wong lio Berarti Ikwan taat pribadi Selalu pengen Dibenarkan orang Boleh tanya bos Oke Ini saya mau SMS Tak wajah Ya jadi apa Bentuk ketahatan untuk Menjalani takdir itu Bentuk ketahatan apa bos Menjalani takdir itu Tak Takat yang tidak bisa ditolak Ketentuan Ya Taat pada Allah yang memberi takdir Dan taat pada Allah Dan taat pada takdir yang diberikan Allah Berbeda Takdir dan pengetahuan Berbeda kok Taat pada Allah itu kan Sebagian dari ketaatan Kepada Allah adalah Taat dan lelah Di takdir Itu namanya Rumput iman Kodokodan Karena apa? Karena percaya bahwa Allah Tidak mungkin Mencelangkai Namun Nah taat kepada takdir Dan pengetahuan Bahagian dari ketaatan Kepada Allah Tapi Untuk taat Kepada Allah Ya Allah Saja Bukan takdir Bukan malaikat Bukan apa Itu namanya Taat pada pengetahuan Dan Tentang kebenaran Jadi yang menuntut kamu Untuk pengetahuan Dan kebenaran itu Tidak menjadikan kamu Lebih jauh dari Allah Sehingga Kedekat pada Bikadiku sendiri Kebenaran yang Kedekat Kamu semakin dekat Dan Allah Semakin Bukan semakin taat Kepada pribadi Bisa Bisa Paham Pak Bisa Bisa Jadi taat kepada takdir Beda Dan taat kepada Allah Di dalam pengetahuan Itu ada pengetahuan Tentang takdir Yang menakdirkan Kamu lahir dunia Itu takdir Berbanding dari Taat kepada Allah Taat kepada takdir Nah takdir itu berada Di dalam pengetahuan Makasih bos Bukannya takdir itu Pilihan Kesebuahsi dari Kesebuahsi dari Pilihan kita Takdir yang sudah Takdir itu sesuatu Yang tidak terjadi Namanya ada kodok Ada kodar Ya Kodar Kodok Sama takdir Kodok itu kan proses Untuk memilih Takdir itu takdir Takdir itu takdir yang sudah terjadi Kodar Kodrak 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 Sesuatu yang sudah terjadi Yang sudah ditetapkan oleh Allah Kejadiannya Namanya Kodar Nah kodok itu sesuatu yang belum terjadi Kodok itu ada dua Kodok mu'alak yang sudah menjadi ketetapan Kodok mu'alak sesuatu yang belum menjadi ketetapan Jadi kamu disuruh menetapkan Saya memilih Percaya Allah Nah itu Namanya Kodok mu'alak Oh matahari bersinar Oh saya umur saya pasti bertambah Nah itu Kodok mu'alak Sesuatu yang belum Ditetapkan Belum kejadian Tapi kamu sudah menjangkau Ketetapannya pasti Bahwa matahari dari timur ke barat itu pasti Walaupun besok usah pasti Namanya Kodok mu'alak Sudah ditetapkan Dahulu Kamu mampu menjangkau Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi Kodok mu'alak sesuatu yang belum terjadi Yang Kamu Bisa mampu memilih Oh jalan hidup saya Saya punya harapan Seperti Nah harapan itu menjadi jalan hidup Oh hidup saya untuk bermanfaat Jalan Allah Nah jalan hidup Untuk bermanfaat Ada manfaat Dan bertambah imanku Jalan hidup saya sampai mati Ada yang saya percaya Jalan hidup pertama Sebagai hamba Allah Saya sampai mati Jelas Ikhlas Hanya Allah Yang saya percaya Jalan hidup yang pertama Sudah kamu tetapkan Untuk beri kebebasan Kamu mempercayai siapa Di situ terarah ke situ Sampun jelas Tulus Ponge bingung bos Sampun Sampun bos Kok ah Bosok Nek aku bingungnya gak masalah Bodo gak masalah Seperti kan selamat 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 Bos Ting mating Ikut jamaah Masih jambar jamaah Tapi itu tadi Paham ya Yang namanya Tager itu sesuatu Yang sudah terjadi Kodar Kodar Kodong Sesuatu yang belum terjadi Kodong Kodong berarti proses Kita memilih ya Kodong Ada dua Ada yang sudah pasti Dipilihkan Allah Ada yang sudah dipilihkan Allah Namanya apa Segala yang kamu lakukan Sudah dipilihkan Kemampuan itu Satu Satu langkah Setiap berjalan Gak mampu Kamu itu berjalan Selalu dua langkah Dua langkah Gak mampu Gak alami Nah itu namanya Sudah ditetapkan Yang kamu menetapkan Kedepannya Siapa yang kamu percaya Itu harus kamu pilih Jadi sesuatu yang tidak Kamu tidak mampu memilih Kemampuan Disitu kamu memilih Siapa yang kamu percaya Itu pilihan Ambas Siap-siap Siap-siap Ya mesti Mungkin 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 Kamu bodoh Kamu dibayat Tapi Tidak mampu Menangkap Sinyal pengetahuan Itu Dan kamu tidak Dikasih tahu Kebenaran Itu kamu gak mau Tuh ini lebih benar Ya punya Allah Membuka Hatimu itu terbuka Untuk menerima pengetahuan Orang-orang yang berada Dibayat Kamu gak mau Menutup diri Karena kamu Sudah iman Sudah ikhlas Kamu disini aja Loh kamu mati Loh pengetahuan Loh mati Loh merasa Merasa Kamu sudah Taat Kalau kamu tidak Mampu menangkap Kebenaran Kamu gak hidup Tidak mampu Menangkap Kebenaran Berarti Loh imananmu Menjadi penghalang Ketaatanmu Kamu gak mampu Taat Menangkap Kebenaran Sehingga kamu Jalan Ikhlasmu Dalam menerima Kebenaran Kamu siap Berubah Terus Memperbaiki diri Berproses Terus Semakin Iman Semakin Lohgar Semakin Ikhlas Semakin Percaya Terus Kamu gak mampu Nah itu namanya Kok imananmu Menjadi penghalang Ketaatanku Pada Allah Nah kalau Ketaatanku Jadi penghalang Keimananku Kamu itu Taat Pengetahuanmu Ya bener Begini Ya bener Bener Kedekatanku Ketaatanku Pada pengetahuan Percaya Terus Paham Orang bener Orang punya pengetahuan Punya kebenaran Hakiki Kok ikhlasnya hilang Dekatnya dengan Allah Berarti bukan Benaran itu Udah menjadikan Dia selamat Nah Ketaatanku Pada pengetahuan Itu menjadi Penghalang Keimananku Bisa gak Bisa gak Diambil kesimpulan Bahwa Taat Plus pengetahuan Kebenaran Pengetahuan Keadaan Allah Sama dengan Iman Iman itu Disini Baitulah Haja Iman itu Iman itu Seperti Gini Iman itu Menjadikan Kamu Dekat Kamu Dekat Dengan Allah Setelah Dekat Kamu selalu Ikhlas Pengetahuan Itu diberi Kadang gak Diberi Mana yang Lebih baik Kamu memilih Yang Lebih Benar Lebih baik Memperbaiki Diri Berproses Terus Ikhlas Tapi Kamu Bila Tentai Ikhlas Ada yang Selalu Bersamamu Ada yang Selalu Menutur Ada yang Selalu Politis Adanya Yang Selalu Politis Itu Iman Asal Semu Nah Itu Menjadikan Pengetahuan Luas Sehingga Kamu Tolak Ukur Menjalan Hidup Bukan Karena Pengetahuan Tapi Dari Baik Tetap Aman Tetapi Pengetahuan Menjadikan Ringannya Menjalan Sehingga Proses Hidup Itu Enteng Karena Pengetahuan Semakin Luas Sehingga Iman Tambah Besar Tambah Besar Jiwamu Menjadi Orang Yang Besar Orang Yang Berjiwa Besar Bukan Berjiwa Kerdil Siap Siap Paham Anggok Dilanjut Jadi Iman Kepada Allah Itu Asli Keselamatan Pengetahuan Itu Ketaatan 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 Itu Menjadikan Kamu Tetap Berada Di Mebun Ini Asli Ilmu Baru Jadi Orang Yang Mengutamakan Pengetahuan Itu Berarti Bisa Bisa Hilang Keimanannya Terima Lupa Tidak Bisa Kembali Ke Allah Oke Makasih Bos Oke Mengutamakan Keimanan Tidak Butuh Pengetahuan Menjadi Orang Yang Bodoh Tergasnya Tidak Mampu Terus Mengutamakan Pengetahuan Daripada Keimanan Juga Menjadi Orang Yang Jatuh Karena Iblis Selalu Mengintai Ketika Kamu Tidak Berada Di Mayat Tuhan Langsung Keakuan Itu Yang Menggegam Pengetahuan Sehingga Kebagaan Kesombongan Membagakan Apa yang Kamu Bisa Itu Langsung Muncul Iblis Selalu Mengintai Nah Ini Lebih Simple Ya Tangannya Jadi Ketaatan Kok Imanan Itu Menjadikan Kamu Berada Di Bayat Tunggol Ikhlas Memberikan Pemperdayaan Tapi Pengetahuan Itu Menjadikan Kamu Luas Ketika Ketika Kamu Mengutamakan Ketaatan Mengutamakan Pengetahuan Ini Kamu Bisa Taat Karena Mengetahui Kehilangan Ikhlasmu Yang Hanya Allah Saja Yang Maha Segala Jadi Ketidaktauan Hanya Iman Saja Jadikan Kamu Sehingga Kamu Mengejar Pengetahuan Tanpa Berada Di Bayat Tunggol Nah Ketika Tidak Berada Di Bayat Tunggol Iblis Menggapai Sehingga Keakuanku Itu Langsung Menyaut Pengetahuan Sehingga Kalau Kamu Sudah Tinggi Pengetahuan Keakuanku Yang Ikhlasku Yang Berada Di Bayat Tullah Hilang Punggah Yang Langit Sapi Tunggol Disaut Karun Jid Efren Otan Lu Baya Tullah Itu Koy 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 Om Tung Om 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 lên Tunggol M Om 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 Mengagumkan Allah itu selalu Menjadi kelakuanmu Dalam kehidupan Alhamdulillah 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 Jadi semakin longgar Semakin punya pengetahuan Semakin tinggi Semakin longgar hati Terangkat dalamnya hatiku Terangkat sehingga Nanti imanmu di permukaan Imanmu tetap semakin dalam Semakin tinggi Pohon semakin dalam akar longgar Nonton Siklul jelas Ini kemarin Jelas Jelas Gus Ini sikul-sikulnya Saya sampaikan Jadi Kada-kala kemarin Hanya paham Satu tahap Satu tahap Ini saya rangkaikan Jadi keimananmu Janganlah menjadi penghalang Ketaatan Janganlah ketaatanmu Menjadi penghalang Keimananmu Tuh ini dalam Begulangannya seperti ini Jadi tahap itu bukan kepada makhluk Karena bentuknya Allah itu apa? Nur Nur itu pasti menerangi hatimu Menerangi perasaanku Menerangi pikiranmu Sehingga jadi longgar dan hidup Hidup Karena kamu Orang yang berada di bayi Tuhan Kalau sudah di bayi Tuhan Tidak mendapatkan luru Tuhan Ketika menghadapi dunia yang susah Kamu melap Tiba-tiba hilang ikhlas Tidak tahu Tiba-tiba Tidak bisa berserah diri Tiba-tiba Buntu hatinya Kenapa? Karena Keimananmu Menjadikan Penghalang Atas ketaatan Jadi kamu untuk taat Pada pengetahuan Itu terhutup Nah kamu Tidak mendapatkan pengetahuan Dari dirimu saja Tidak punya saudara Orang-orang yang di bayi Tuhan Itu loh Sempurna semua Masing-masing Saling menyempurnakan Komunikasimu itu Kadang Allah memberikan hidayah Terang Itu namanya Mendapatkan Lur dari Allah Waktasimu Bihaplilah hijamiah Walatafar Jangan kemisak Jangan keluar dari bayi Tuhan Lalu cerita ini Sekali orang Mengejar pengetahuan Sehingga Tidak Lupa dengan rumahnya Untuk kembali ke Allah Karena Iman yang kurang besar Sehingga Iblis menjawat Iblis menjawat Dari keakuan Bangga diri Dan Kesomboran Nanti menjadi Taat pribadi Dan taat Kepada Allah Sehingga Iblis Semakin Iman Kalau taat pribadi Gimana Pak Mandil Taat pribadi Wah Wah Manjelep Manjelep Jadi kebenaran Itu tidak Menjadikan Kamu Pak Dengan Tidak Oh Gambelan Semua ini Gambelan Gus Alhamdulillah Oke Apakah Konsep Dari ketaatan ini Seperti Apa Konsep Itakulah Apatukatui Jadi Taat yang sebenarnya Takwai Takwai yang hakiki Takwai itu Takat Berada di Bayi ruang Namanya Takwai Ini dan ini Jadi satu Jadi itu Konsep Yang kita Sering dengar Di Membar Jopat Itakulah Apatukatui Seperti ini Ya Ya Ini Bukum Nger Takwai 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 Ini Sama ini Jadi satu Satu Makanya Kita Koleh Katukatui Bukum Islimun Oke Jadi Pagak Selamat Tambah Kliter Tambah Cerdas Tambah Kukurib Tambah Menangan Tambah Percoyokan Busul Tambah Ikhlas Oke Mas Siap Siap Halo Mas Aku Aku Rindu Kamu Bus Siap Gula Gula Nangkai Ngan Api sementara ini aja ini saya bedah ini tadi kalian memahami setelah itu kalian telah ah lagi kalian galami lagi nanti buat buat diskusi kapan-kapan sama RBT yang dulu-dulu nanti saling menambah pengetahuan itu aja ya iya gus mantap weh cukup ya iya gus balik pilus wajib wajib enek sini sini botol di sini sini ngomong ngomongin aku macam-macam pak pul ya pak pul kadang paham lagi paham itu aja dari saya udah-udah bermanfaat menjadikan kita semangit takwa takat amin dan imat jadi kelakuannya orang yang takwa amalnya jadi amal yang soleh sampai akhir dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati